Intro Foodies, kalo udah liat soteng seger dan digodok di atas kayu bakar kayak begini, wah pastinya gak pernah gagal ya bikin perut langsung auto-laper. Cus ah, mari foodies kita kepoin bareng sama Kiki Varel yang katanya udah starving banget nih karena belum makan dari pagi, wih lapar berat nih kayaknya. Hai foodies, yang namanya wisata kuliner itu gak ada abisnya, gak ada matinya. Nah kayak aku sekarang lagi ada di daerah Gajah Mada, nama jalannya Jalan Kerajinan 2. Disini ada hidden jam, makanan, ada soto tangkar, banyak banget yang ngantri sampe aku gak bisa duduk. Pak, ngantri banget nih, saya duduknya gimana ya? Tunggu dulu. Pemandangan rame kayak begini, udah gak asing lagi disini foodies. Jadi kudus sabar kalo mau mekong endol di sindang, maksudnya makan enak disini foodies. Wajar sih legend, iya endolita juga udah pasti iya, iya kan? Pak, saya mesen ya soto tangkar ya, sama sate kuah. Saya baru pernah denger nih sate kuah nih kayak apa sate-nya. Tapi ini soto tangkar isinya apa aja? Ada daging, titil, babak, tulang muda. Oh, bukan soto tangkar itu bukan yang kayak tulang aja gitu? Wah, enggak, soto tangkar itu campuran. Oh, campuran, oke. Nah, tulang muda. Wow, ada tulang muda. Tulang muda, jangan bikin mudanya. Ini bisa aja nih masnya, Varel lagi cari-cari yang cocok loh. Tenang aja kok, bentar lagi juga sembar undangan. Anyway, untuk membuat soto tangkar ini, step pertama kita kudu potong-potong dulu sayur kol, tomat, dan juga daun bawangnya. Lalu lanjut yaitu pilih dagingnya sesuai selera. Kalau Varel mah, mau yang versi lengkap nih foodies? Ayo bang, potong-potong. Ini pake apa? Pake ini? Oke, pake ini silahkan. Tuh, foodies. Ya, gimana sih ini caranya? Nah, ini gimana sih? Nah, oh gini. Oh iya, bener-bener. Bukan cilok ya. Tapi ini soto tangkar. Tuh. Oh, satenya digabungin? Oh, ini dia namanya sate kuah? Emang di sini digabungin? Gabungin. Oh, gitu, oke. Maaf ya, mas. Varel belum pengalaman nih bikin soto tangkar. Jadi amatirnya kelihatan banget eh. Akhirnya, Varel, kalau daging dan sayur-sayurannya udah dimasukin ke dalam mangkok, sekarang kita gaskan masukin kuahnya. Lihat tuh foodies, suaranya juga cantik. Coklat merah merona begini ya kan? Ih, wanginya juga harum abis. Ayo, Varel, masukin yang banyak tuh kuahnya. Tuh, ini kuahnya santen. Eh, ya, jatuh. Gak apa-apa deh. Gak apa-apa. Ya kan, biar enak. Nah, sekarang aku mau cobain kuah santennya yang digodok itu dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang di atas bara ya, bara api. Tuh, gila yang menarik ini. Hmm. Oh, sedap banget. Beneran sedap-sedap. Hmm. Kuahnya itu gak terlalu kental dan juga gak terlalu encer. Santennya itu gak mendok banget, jadi gak bikin enak. Gitu, nah, ini teksturnya nih. Tuh. Ini ya, bisa kelihatan ya. Jadi dia tuh gak terlalu kental, jadi sedeng lah, pas lah. Dan ini walaupun warnanya agak comot gini, tapi yang sedapnya itu berasa banget. Wow, baru kuahnya aja udah berasa lazis. Gaskin, yuk langsung isiannya. Langan bodanya empuk banget. Dan jangan lupa bisa dijadikan sama emping. Tuh. Hmm. Enak banget. Lah banget sih, Farel, mentang-mentang belum makan dari pagi. Hmm, yaudah deh ah, kalau gitu kamu fokus makan dulu aja ya. Nasinya jangan lupa dihabisir, oke? Biar foodies langsung aja samperin ke tempatnya. Gimana foodies, tujuh? Ya ah, langsung dikasih dong, spill dong alamatnya nih. Ini dia foodies ada di Jalan Kerajinan 2 nomor 15 Gajah Mada, Jakarta Barat.